Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembalikan di lahan tanaman kacang panjang ini Alhamdulillah tanaman kacangnya sudah berbuah di tanaman kacang panjang ini belum kami lakukan pemupukan kimia di kesempatan kali ini kami berbagi pengalaman dalam mengatasi hama pada tanaman kacang panjang hama yang sering menyerang tanaman kacang panjang teman-teman adalah ini hama ulat ulat ini memasuk ke dalam daun ini bagian bawahnya tidak terlihat gejalanya ulat ini masuk dan memakan daun teman-teman seperti ini ini kalau kita buka ulatnya sangat kecil ini teman-teman seperti ini ini sudah berbuah hama ini kalau tidak segera dikendalikan akan cepat menyebar jadi mulai dari daun bawah seperti ini daun bawah dia akan semakin naik ini sudah naik disini sampai ke atas untuk mengatasi hama ini saya melakukan penyekraian insektisida ini bahan aktifnya abamektin dan perawi selengai dosis yang saya gunakan sebanyak 10 ml per tangki atau per 15 liter air dan penyemprotan insektisida ini saya gunakan bersamaan dengan penyemprotan gandasil daun simak video selengkapnya untuk gandasil daun saya gunakan 3 sendok makan teman-teman ini mungkin dan untuk insektisida saya gunakan 1 sendok makan per hangki karena ini sangat kental teman-teman ini kita aduk hingga betul-betul larut ini sangat kental baru kita masukkan ke dalam sprayer selamat menikmati 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 yang saya lakukan nah teman teman yang perlu diingat dalam melakukan penyeprayan apalagi tanaman kacang panjang seperti ini ini tinggi jangan lupa kita pakai alat pelindung seperti masker kaos tangan dan baju dengan panjang teman teman selanjutnya 2 atau 3 hari saya akan mengupdate kembali hasil dari penyeprayan pada sore hari ini terima kasih sudah menonton video ini mohon bantuannya like, komen, share dan subscribe channel ini agar kami lebih semangat lagi dalam berbagi pengalaman seputar budidaya tanaman kurang dan lebihnya kami mohon maaf kami hiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih telah menonton video ini terima kasih telah menonton video ini terima kasih telah menonton video ini